Seperti dalam buku terakhir Stephen Hawking yang berjudul Jawaban Singkat Untuk Pertanyaan Besar. Ia menjawab pertanyaan tertua dan paling religius dalam hidupnya, yaitu apakah Tuhan itu ada? Menurut Stephen Hawking, alam semesta ini secara spontan diciptakan dari ketiadaan dalam hukum sains. Stephen Hawking juga menjelaskan, jika orang-orang menerima kenyataan hukum sains seperti yang sudah ia jelaskan dalam beberapa teorinya yang menyatakan bahwa hukum alam adalah tetap, maka tidak akan lagi perlu waktu untuk bertanya mengenai peran Tuhan di alam semesta ini. Gagasan bahwa alam semesta dimulai dengan ekspansi tiba-tiba dari singularitas ultrapadat yang lebih kecil dari atom, dari titik ini muncul semua materi seperti energi dan ruang kosong yang ada di alam semesta. Lalu, semua bahan mentah itu berevolusi menjadi alam semesta yang dapat kita lihat hari ini dengan mengikuti serangkaian hukum ilmiah yang ketat.